Intro Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Dapur Desi di video kali ini aku akan membuat bolu marmer nah disini saya sudah persiapkan bahan-bahannya nah disini saya ada 4 butir telur utuh lalu disini saya ada margarin saya menggunakan 100 gram lalu saya lelehkan atau saya panaskan lalu disini ada 10 sendok makan gula pasir disini ada vaneli 1 sendok makan tepung maizena 10 sendok makan tepung terigu protein rendah dan juga disini saya ada 2 sendok makan coklat bubuk yang sudah saya ayak terlebih dahulu langkah pertama oh iya teman-teman saya lupa saya akan gunakan SP ya ini SP saya akan campurkan disini ada telur ini kita rapiin dulu supaya kelihatan ya nah sekarang disini saya akan buka dulu SP nya saya buka dulu plastiknya maksudnya ya saya ambil SP 1 sendok makan ya 1 sendok makan ya oke teman-teman kita taruh di telur oke sekarang saya akan ikat kembali SP nya oke teman-teman setelah SP sekarang saya akan masukkan gula pasir saya masukkan semuanya lalu sekarang saya akan mixer saya akan mixer kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi ya ya teman-teman mixer sampai mengembang ya sampai pucat warnanya berubah oh 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 selamat menikmati ini sudah mengembang ya sudah mengembang sekarang saya matikan mixernya lalu sekarang saya akan masukkan tepung terigu saya masukkan semuanya lalu sekarang tepung maizena dan juga vaneli secukupnya saja ya vanelinya ya sekarang saya akan mixer ulang dengan kecepatan rendah sebentar saja oke ini sudah tercampur rata sekarang saya masukkan margarin yang sudah saya lewekkan atau sudah saya cairkan terlebih dahulu ini saya mixer ulang dengan kecepatan rendah sebentar saja asal semuanya tercampur rata oke teman-teman saya matikan mixernya sekarang saya akan menggunakan spatula ya ini mixer tidak akan saya cabut dulu nanti saya akan blender lagi saya akan tambahkan coklatnya ya ini kita sisihkan dulu disini saya akan gunakan spatula untuk membolak baliknya sudah tidak ada endapan di bawahnya margarin sudah tercampur rata disini saya sudah persiapkan loyang saya menggunakan loyang ukuran 20 cm ini sebelumnya loyangnya sudah saya olesi menggunakan margarin lalu saya taburi menggunakan tepung terigu dan saya juga sudah persiapkan oven ya jadi sebelumnya itu saya sudah panaskan dulu ovennya ini saya akan masukkan ke loyang adonannya sebagian saja karena sebagiannya lagi saya akan campuri dengan coklat bubuk saya ratakan saya akan gunakan sendok oke teman-teman disini akan ada sisa adonan sekarang saya akan campuri menggunakan coklat bubuk lalu saya akan blender lagi sebentar saja ya saya matikan blender eh blender apa namanya itu ini mixer sekarang saya cabut saya akan aduk-aduk lagi menggunakan sepatula seperti biasa ya supaya pinggir-pinggirnya ini kita ambil sayang ya kalau misalkan harus dibuang jadi kita aduk-aduk saja menggunakan sepatula sekarang saya akan tuangkan di adonannya di atasnya selamat menikmati selamat menikmati jadi sekarang saya akan turut sampai jumpa di atasnya selamat menikmati saya akan menikmati saya akan menikmati jadi saya akan menikmati dengankemat terhadap oke sekarang disini saya ada sumpit atau kalau teman-teman gak ada sumpit teman-teman bisa menggunakan tusuk sate atau garpu sesuai selera sekarang saya akan kasih motif seperti ini seperti ini teman-teman nanti ini akan ada tembusan di bawahnya oke teman-teman ini sudah saya kasih motif atau sudah saya puter-puter ya seperti tadi yang sudah saya tunjukkan sekarang saya akan oven bolunya oh ya ini saya akan hentakkan dulu dua kali hentakannya jangan kencang-kencang ya sekarang saya akan oven oke teman-teman ini oven saya sudah panas saya menggunakan suhu saya menggunakan suhu 160 derajat celsius 30 menit ya 30 menit ya tapi saya enggak enggak ngikutin si waktu nya ini gitu tapi saya lihat di jam saya panggang barusan 30 menit sekarang saya akan matikan ovennya dan saya akan lihat hasilnya nah ini teman-teman hasilnya oke saya angkat saya taruh disini ya teman-teman bolunya saya tutup dulu ovennya nah teman-teman ini hasilnya bolunya ya marmer cake ala aku nah ini masih panas nanti kalau sudah dingin saya akan taruh di piring ya oke teman-teman ini sudah saya keluarkan dari loyang sebetulnya ini belum dingin tapi seperti biasa aku orangnya enggak sabaran ya jadi aku keluarin deh dari itu dari loyang sekarang saya akan potong ya teman-teman ya kita lihat gimana dalamnya bagusnya gunain yang mana sih yang ini kali ya yang buat potong roti ayo keluar ini ya hasilnya teman-teman ya ini akan saya potong-potong lagi kita taruh dulu eh salah lagi salah lagi nah teman-teman ini hasilnya kalau teman-teman si coklatnya ini pengen lebih ke dalam lagi teman-teman bisa bisa apa namanya tuh ngeceknya pas waktu tadi saya ngecekin pakai apa itu namanya tuh sumpit nah teman-teman bisa di ke dalamnya lagi ya lebih di lebih dalam gitu loh ininya masukin si sumpitnya gitu kalau saya kan hanya atasnya saja jadi si coklatnya hanya sampai sini ini marmer cake ala aku teman-teman ini saya akan potong-potong dulu ya oke teman-teman ini setelah saya potong tadi dan saya ganti piringnya ya karena tadi piringnya kotor nah ini setelah saya potong-potong oke teman-teman marmer cake ala dapur desi sudah jadi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa subscribe like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya ya bye-bye